Intro Kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak anggota DPRD berinisial AT kembali memunculkan polemik Pihak keluarga tersangka menyatakan akan menikahi korban yang masih di bawah umur Intro AT yang merupakan anak anggota DPRD Kota Bekasi menyampaikan keinginannya menikahi korban atas kasus pemerkosaan Pihak keluarga pelaku di wakili kuasa hukum menyatakan akan menikahi korban PU dengan tersangka AT Inisiatif pihak keluarga pelaku untuk menikahkan keduanya karena telah terjadinya perbuatan zina Ada pernikahan di bawah umur ini, kita akan mencoba mengajukan permohonan ke pengadilan agama dalam hal ini, pengadilan agama Kota Bekasi kalau diizinkan dan ini dalam kondisi darurat Jadi yang punya pakwa untuk bisa mengiakan adalah pengadilan agama Sementara itu pihak keluarga, korban yang juga diwakili kuasa hukum menyatakan bahwa terkait kabar akan adanya pernikahan pihak keluarga secara tegas, keberatan Dari orang tuanya keberatan sebenarnya Kenapa keberatannya? Pernyataannya adalah belum menikah saja anaknya sudah diperlakukan seperti yang kita ketahui lah ya Jadi dari orang tua ini menyatakan keberatan kalau pernyataannya adalah untuk menikahkan anaknya dengan tersangka Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan anak anggota DPRD Kota Bekasi terungkap setelah orang tua korban melapor ke polisi Selain memperkosa korban, AT diduga juga hendak menjual gadis 15 tahun yang dikencaninya tersebut Saat masih berstatus aksi, AT berulang kali mangkir dari panggilan polisi hingga statusnya naik menjadi tersangka AT juga masih mangkir, polisi pun sempat mengeluarkan ultimatum akan melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka Setelah ultimatum dikeluarkan, barulah tersangka pemerkosaan itu menyerahkan diri ke polisi dengan diantar keluarganya AT menyerahkan diri ke Pores Bekasi Kota Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus Mamporkan Dan pemirsa untuk membahas kasus ini, kami sudah terhubung dengan Komisioner KPI Ibu Retno Listiarti Selamat siang Ibu Retno Selamat siang Baik Ibu melihat kasus ini, bagaimana tanggapan Ibu? Apa hukuman yang harusnya tepat kepada pelaku? Ya pertama, pelaku ini kan melakukan pemerkosaan, pencabulan Dan korbannya adalah anak, sehingga harus digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, itu sangat jelas disebutkan bahwa hukuman maksimal yang bisa digunakan adalah 10 tahun gitu Karena ini kan korban masih berusia 15 tahun Nah, jadi kalau kami KPI mendorong hukuman ya seberat-beratnya Karena bagaimanapun ini trauma dari perkosaan ini, itu bisa seumur hidup memang akan dipulihkan ya Tapi proses pemulihannya biasanya panjang Dan tentu saja kalau terkait isu dinikahkan, KPI mendukung keputusan keluarga korban, menolak menikahkan Ini justru akan membuat anak ini, ya anak korban ini malah makin menderita dengan pernikahan itu Ibu Retno, jika adanya pernikahan, apakah kasus hukum itu akan berlanjut? Atau justru ini bisa menjadi salah satu celah untuk damai antara pelaku dengan korban? Karena ini tindakan pidana ya terhadap anak, ini tidak bisa sebenarnya menikahkan itu akan misalnya membuat gugurnya pidana ini Itu enggak ya, karena ini kan kasus pidana gitu Jadi enggak, bukan kasus perdata yang bisa dicabut kemudian selesai gitu Atau delik aduan ya, kalau dalam pidana yang bisa, kalau diadukan, terus yang ngadu-nyabut itu bisa Itu baru apa namanya bisa dilakukan Kalau ini enggak, ini kasus pidana yang tidak bisa dilakukan secara itu Jadi sebenarnya menikahkan korban tetap tidak menggugurkan pidananya Hanya mungkin tujuan dari kuasa hukum bicara untuk meringankan kali ya hukuman Seolah-olah anak ini lebih bertanggung jawab gitu ya Kalau menurut kami sebaiknya tidak Karena korban perkosaan itu biasa punya trauma panjang Apalagi terhadap pelaku dan ketika dinikahkan seumur hidup tinggal atau hidup bersama dia Saya rasa ini bukan keputusan yang tepat atau demi kepentingan terbaik bagi anak gitu ya Menyetujui untuk anaknya menikah dengan pelaku ibu Apa hak-hak yang harus dipastikan oleh pihak keluarga korban Agar hal ini tidak terulang di rumah tangga yang ternyata nanti akan dibentuk oleh korban dan pelaku Ya kalau melihat lagi pacaran aja dibegitukan gitu ya Apalagi kalau sudah jadi istri gitu ya Jadi menurut saya sangat tidak tepat melakukan itu gitu Jangankan dari hasil perkosaan ya Tidak diperkosa saja Tapi menikahkan anak secara dini Sebenarnya pernikahan dini atau usia di bawah umur itu adalah pintu penderitaan bagi anak perempuan gitu Karena resikonya besar ketika menikah pada usia yang masih anak Mulai dari belum siapnya anatomi tubuhnya untuk melakukan hubungan sex Sampai ketika dia harus hamil ya Itu resiko kematiannya sangat tinggi Baik pada ibu maupun anak Jadi bagi kami tidak mendorong itu Dan kami berharap tidak ada dispensasi ini tidak dikabulkan Kalaupun keluarga korban ya Misalnya tadi setuju Kami berharap pengadilan agama tidak mengabulkan Bu Retno, saran Anda saat ini bagaimana terhadap penanganan kasus ini Apakah fokus untuk menyembuhkan psikologis dari korban terlebih dahulu? Iya betul Jadi fokusnya justru kepada korban Pertama hak atas pendidikan Kami mendorong hak atas pendidikan korban ini Dipenuhi agar anak ini bisa pulih lebih cepat Kedua adalah rehabilitasi psikologis Maupun rehabilitasi medis Karena medis tentu Karena dia korban perkosa ini pasti akan punya dampak Yang kedua adalah rehabilitasi psikologi Dengan melibatkan keluarga juga ya Hak keluarga juga untuk dipulihkan Baik terima kasih ibu Retno Listerati Atas informasinya kita doakan Semoga nanti yang terbaik ini bisa dilakukan untuk korban Terima kasih ibu Dan pemirsa kita akan menuju ke wilayah Medan Sumatera Utara Kita akan melihat seperti apa penggerebekan swab di lokasi drive-thru oleh polisi di Medan Sudah bersama kami rekan Lely Irawan Selamat siang Lely bagaimana kelanjutan penggerebekan swab tes yang diduga abal-abal ini Lely Sudah, 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 sudah bang Sudah bang Jangan kumpul-kumpul kan, corona itu Oke, oke, ya Oke, ya, baik, baik Sudah langsung saja deta Sudah ini naik, sudah naik, sudah naik bang Pak, izin pak, sudah naik pak Sudah naik, sudah naik pak, sudah naik pak Sudah naik pak, ya oke Sudah naik pak, sudah naik pak Sudah naik pak, ya oke Wilson Sudah langsung saja Ya, baik data dan Wilson Kasus penyelewengan deteksi yang terjadi beberapa hal saat ini di Medan Mulai dari drive-thru dan juga penyelewen jual beli vaksin secara ilegal terjadi di Sumatera Utara Nah, bagaimana tanggapan Gubernur Sumatera Utara soal penyelewengan deteksi Saya hari ini, saya sudah bersama Pak Gubernur, Edi Ramayadi Pak, bagaimana soal tanggapan Gubernur? News TV yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Kejadian ini sangat prihatin untuk kita semua dalam kondisi Kita sedang butuh untuk melakukan kegiatan kesehatan di seluruh masyarakat kita Salah satunya adalah pelakuan vaksin Pelakuan vaksin ini kita dikejar oleh kuantitas Kita memerlukan orang untuk mau divaksin Begitu sulitlah orang-orang rakyat kita untuk divaksin Saat ini kita sedang mengajak masyarakat untuk dilakukan vaksin Bahkan secepat mungkin dan sebanyak mungkin Untuk tercapainya kurang lebih 70% dari populasi penduduk Sumatera Utara Tetapi dalam kesempatan, dalam kesempitan Masih ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan di luar norma Norma yang harus dilaksanakan Apalagi dia seorang tenaga kesehatan Ini kami sangat mengkutuk sekali Kami tidak Meapresiasi Kami sangat Sakit sekali Kami rasakan hal ini Pak Agup di drive-thru itu katanya Sebelumnya Pak Agup meresmikan Penggunaan drive-thru di ini Dan ternyata polisi melakukan penggerbukan dan dianggap ilegal Ini bagaimana? Tidak ada melakukan ilegal Perhatikan benar-benar instruksi saya Kita harus melakukan swab Dari WHO melalui Menkes Menganjurkan 2,5% dari populasi penduduk Kurang lebih 2.200 per hari Kita baru mampu 600 sampai 800 orang per hari Untuk itu ada swasta-swasta yang ingin melakukan swab Kita apresiasi Yang tidak boleh adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik Rakyat kita perlu di-sweb sehingga kita tahu benar Untuk jumlah yang terpapar dengan apa yang harus kita ambil tindak lanjut Bagi rakyat kita yang terpapar Terkait ASN ya Jangan melakukan Menuduh Termasuk media Ini yang perlu saya sampaikan Nanti kita koordinasikan Gubernur Sumatera Utara yang berkuasa di teritorial Sumatera Utara ini Terima kasih Terima kasih Pak Ya Pemirsa demikian laporan langsung dengan Gubernur Sumatera Utara Terkait penjelenggaraan COVID-19 Dan kami kembali ke studio bersama Deta dan Wilson Terima kasih Lely atas informasi Anda Selamat bertugas kembali Ya Pemirsa informasi tadi terkait dengan Adanya penyelenggara swab test drive-thru Yang diduga tidak memiliki legalitas Karena sejumlah tempat ini juga Banyak sekali tempat-tempat penyelenggara swab yang tidak punya izin Dan ini jadi catatan juga bagi kita Jika nanti mau swab test Cek dulu izin tempat penyelenggaranya Supaya aman semuanya Betul sekali tidak ada salahnya Dan juga kita sebagai konsumen ini berhak untuk menanyakan Seperti apa bentuk dari untuk swabnya Apakah masih disegel untuk memastikan keamanan Karena ini demi keamanan bersama semuanya Semoga tidak terulang kembali Karena kasus yang ditemukan yang ilegal ini cukup banyak Di Sumatera Utara belakangan terakhir Kita ke informasi lainnya Pemirsa Dimana 4 guru SD Di Tumpang Kerasa Kudus, Jawa Tengah Positif COVID-19 Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!